Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu buat kita semua dan semoga semua malu hidup berbahagia oke guys di sesi ini saya akan membahas tentang bagaimana cara cleaning injektor ya jadi membersihkan injektor cara mudah dan bisa kita lakukan sendiri do it yourself namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dulu ya sebelum melakukan ini karena ini menyangkut tentang proteksi proteksi terhadap mobil dan juga pada diri kita sendiri juga oke jadi simak sampai habis agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak digendaki ya oke langsung ke pekerjaannya pertama kita harus cabut kutub akinya ya cabut minusnya kemudian lanjut kita bongkar untuk pembongkarnya tidak sulit ya jadi setiap mobil itu beda-beda namun pada intinya kita buka kita bongkar yang menghalangi daripada injektor oke oke selanjutnya kita buka baut ya baut ya baut ukuran 12 pengunci daripada injektor biasanya setiap mobil ada dua ya ada dua baut itu kita buka kemudian kita lanjut kita bongkar injektornya nah untuk klipnya itu tinggal tekan aja baru ditarik ya nah itu seperti dalam video oke oke guys itu nampak injektor sudah saya bongkar jadi saya bongkar injektornya aja gak perlu sekalian apa tabung deliverynya itu gak apa-apa kalau bisa gak apa-apa itu nampak kotor sekali ya ini punya saya ini masih originil ini jadi ada empat empat lubang yang pertama kita bersihkan dulu lah bagian luarnya ya agar proses pembersihan nanti cleaningnya bersih lah tidak mengganggu oke guys sebagai informasi kerusakan pada atau permasalahan pada injektor ini itu akan mengakibatkan mobil kita berbet tarikan berat dan bisa cenderung boros ya kenapa boros karena mobil tarikannya berat tadi jadi pedal gas perlu kita injak dalam-dalam untuk dapat melaju nah hal itu yang dapat mengakibatkan konsumsi BBM itu semakin boros kenapa karena tekanan kevakuman itu terpengaruh oleh pedal gas oke seperti di sesi video sebelumnya itu berhubungan dengan total berhubungan dengan MAP atau mass air flow sensor oke oke lanjut ke peralatan yang kita butuhkan yaitu kita butuh selang ya selang terserah kemudian kita pakai selang vakum itu kita lem kemudian kita masukkan ke dalam selang yang besar ya oke guys nampak kita lem cukup kuat lem sekuat mungkin ya oke kemudian selang kecil injektor cleanernya ya atau carbulator cleanernya masukkan ke dalam selang vakum kemudian ikat kuat dengan tali ya tali nilon lah atau tali apa yang kuat seperti dalam video ini cukup kuat guys dengan cara ini oke nampak seperti di video ya jadinya saya pakai carburetor cleanernya merek Drexel terserah bisa pakai baterai kalau gak ada baterai pakai aki mobil langsung ya oke jangan lupa pakai kacamata guys ini perlu karena mungkin apabila ada kesalahan teknis tidak terkena mata kita kemudian pakai selang clean ini perlu supaya apa supaya tidak lepas nanti akan saya tunjukkan efeknya ya dan yang ketiga ini beli push button ya push on switch namanya ini 1500 harganya oke guys ini saya tunjukkan efeknya apabila kita tidak hati-hati nah itu kan lepas ya itu melanting yang dikhawatirkan nanti semikelnya akan kena mata kita oke oke guys langsung pekerjaannya ini injoktor cleaner saya bersihkan oh ya guys itu saya tidak pakai clamp karena waktu itu libur jadi toko-toko tutup semua jadi saya pakai kabel tis saja tapi jangan ditiru ya guys ya untuk teman-teman yang masih belum pernah jangan ditiru ini hanya sebagai contoh saja di awal tadi sudah saya kasih contoh bahayanya ya oke lanjut ke caranya kita tekan injektor cleaner nya kemudian push on switch nya kita tekan on off on off on off gitu agar maksimal hasilnya seperti dalam video gitu ya oke jadi pengkabutan sudah normal yang tadinya kotor oke kita masuk ke pemasangan jangan lupa ini perlu diperhatikan penting sekali kasih oli ya yang bagian atas oli hasil kecil itu karena kalau pada saat masukkan tidak dikasih oli akan bocor nanti bocor kenapa karena o-ring nya itu nyelimpet bahasa jawa nyelimpet oke oke guys sudah saya pasang saya percepat videonya cara pasangnya tidak saya tunjukkan dan itu sama saja artinya tidak sulit seperti pembongkaran oke kemudian kabel-kabel yang kita lepas tadi kita isolasi ini saya tunjukkan cara mengisolasi apabila permukaan sempit ya jadi isolasi masuk taruh ke dalam benda tapung kecil atau apa terserah lah mur baut boleh kemudian tinggal kita lilitkan serapi mungkin supaya apa supaya mobil kita awet oke jadi lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan jangan takut untuk gagal oke jadi ingat ya cabut yang pertama cabut aginya kedua pakai kacamata ketiga pakai klaim selang oke kemudian dilem oke guys sampai disini tutorial dari saya semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita bersama hasta manana sampai jumpa dan terima kasih sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton